musik 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 mulai nih ya teman-teman kita tes ya ini sengaja nih ikan gue gue belum kasih makan dari pagi karena emang gue habis maraton 20 kilometer setiap pagi bersama keluarga dan juga emang tadi pagi subuh habis hujan jadi sengaja kolam gue agak kuasain sebentar nah oke kita lihat ya sekarang kita review nih oke oke yang mau kita mulai nih yang pertama tuh gue zoomin lihat tuh udah berapa detik gue kasih kolam teman-teman bisa lihat minyakannya gak minyakan-minyakan amat kategori wajar dan normal hampir sama dengan pakan lainnya alias pakan lokal lainnya ini bulki shori ya teman-teman tuh dimakan tuh udah kalau soal suka apa enggaknya nih kita lihat sebentar sebagai informasi teman-teman ikan kue gue ini belum jinak ya gue gak pernah biasain mereka ehm metu agar minyakan tuh tapi biasa aja kan tuh lihat tuh permukaan air kolam gue dan minyakan tapi biasa aja gue terusin bahwa gak pernah gue biasain ikan kue gue ini hand feeding makan gue suapin dari tangan lalu gue memang agak jarang di kolam dalam waktu yang lama jadi bisa dibilang emang ikan gue ini masih agak liar jadi kalau gue kasih makan ada gue di pinggir begini sambil ngomong-ngomong gini buat konten mereka emang agak takut sebenernya kalau gue ke dalam langsung nih gue tinggalin aja ini pakan-pakan ini pelet-pelet ini 5 menit udah pasti habis teman-teman gitu yaudah kita lihat tuh ya sambil teman-teman review tuh di permukaan air gue kelihatannya ada minyakan tuh tapi ya wajar pakan lain juga begitu nih poh sambil teman-teman lihat aja ya daripada pusing dengan suara gue kita review bareng-bareng dan lu lihat bareng-bareng apa pendapat lu soal pakan lu disukain apa gak dengan ikan koi minyakan gak gimana gampang mengembang atau hancur gak kita mulai ya enjoy bye 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 bang bye 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 kedua segitu tuh minyaknya kurang lebih segitu ya teman-teman yá yaitu minyakan wajar-wajar aja lah buat gue dan ingat pemberian pakan gue emang banyak banget ya ini berlebihan gak patut ditiru tapi gak apa-apa sekali-sekali sih gue belaga gila biar koi gue cepet gemuk makan tuh jagoy kolam gue ini emang yang rakus si jagoy tadi sama karasi kohaku gue ini agak pemalu-pemalu karasi sikat kita zoom lagi ya gimana di kolam tuh temen-temen lihat gak ngembang gak hancur kan peletnya kan bagus-bagus aja kan ngomong-ngomong tadi gue harusnya buktikan ini ya sambil gue bandingin dengan pemberian pakan dengan merek lainnya tapi malu saat gue udah keburu ngasih yang bukti sori nanti yang pakan lainnya gue deviewnya di konten lain aja ya temen-temen temen-temen liatin ya liat pakan bukti sori udah hampir 3 menit nih gue kasih di kolam liat masih pulen masih keras masih bulet gak hancur gak ngembang nah ini minyakannya keliatan tuh ya di temen-temen ya di tv-nya atau di handphone itu aja minyakan tuh wajar-wajar aja lah itu mah bisa kehisap dengan steamer tidak terlalu berlebihan bagi gue sih pakan yang jelek bukan soal minyakannya ya temen-temen karena minyakan itu biasanya nih yang gue tau pakan lokal itu lebih berminyak begitu karena mereka ketika ngebuat beberapa kandungan yang dibuat dari bahan dasar sari pati atau minyakannya kayak misalnya dari minyak emm ini black lava gitu itu di lapisin ke peletnya di akhir sih jadi ketika pelet masuk air langsung otomatis emm minyakan sedangkan pakan import biasanya gak di akhir dia dilatisin kandungan-kandungan atau minyak-minyak tersebut jadi gak ada masalah yang paling penting tuh buat gue bukan minyakannya kalau pakan jelek atau enggak ya itu kalau dikasih ke kolam baru 1 menit, 3 menit udah ngembang gitu ya lang otomatis sama lama hancur cepet jadi baru bentar udah hancur gitu jadi berantakan kolam ikan koinnya gak makan kolam jadi berantakan dan kotor nah itu sih soal suka temen-temen misalnya sendiri tuh dari tadi tuh suka kan ikan koin gue ini akan lagi nih gue ambil nah jadi temen-temen kurang lebih gitulah ya bisa dicek sendiri oke temen-temen terima kasih ya sudah nonton dari Yans jangan lupa subscribe, like, and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lukisan karya seniman dari tubaba tulang bawang barat asli ini keren nih ya iya dong dadah dadah dadah, video ini kok lesu sih kita ini udah mendagi gunung eh bang uh bang